Sejumlah roket dari Lebanon dilaporkan menghujani Israel Utara pada Jumat 5 Januari malam. Militer Israel membalas serangan tersebut dengan menargetkan Pusat Komendo Kelompok Hezbollah Lebanon. Dilaporkan siriner roket sempat terdengar di beberapa kota di Israel Utara yang dekat dengan perbatasan. IMDA kemudian mengumumkan bahwa mereka belum mendapat laporan mengenai jatuhnya roket atau korban. Sekitar satu jam setelah alarm roket berbunyi, lebih banyak lagi alarm roket yang berbunyi di daerah tersebut. IMDA dengan cepat menyatakan bahwa mereka tidak menerima laporan tentang serangan roket atau korban. Pasukan pertahanan Israel mengkonfirmasi bahwa sejumlah roket telah ditembakkan ke Israel dari Lebanon. Sebagai tanggapan, IJF menyerang sumber-sumber tembakan. Sementara itu di waktu yang sama, IJF menyerang Pusat Komando Operasional Hezbollah di daerah Blida, Lebanon Selatan.